Intro Halo semuanya selamat datang kembali di Rampelan Bantuan Indonesia dan selamat datang di game ES Truck Simulator game yang saya temuin secara tidak sengaja ya di Google Play Store dan game ini itu langsung menarik perhatian saya karena ada terkenter coy gitu ya langsung tuh di logonya tuh dah kenter gitu jadi menarik banget untuk kita cobain gitu oke langsung aja ya kita cobain ini grafiknya oke sepertinya kita bisa setting lagi ya grafiknya gak mungkin seperti ini oke oh iya bener loh gila mentok kanan dong kita coba mentok kanan aja ya wuhuh bayang banget ya oke mentok kanan bayangan oke oke afextronya berat banget nah oke ini kayaknya udahlah ya oke dan ternyata seperti ini kalau misalnya grafiknya mentok kanan lumayan ya kalau kita lihat dari tampilan menunya oke ini kita lihat kreditnya wah ini orang Indo yang bikin ya oke kita langsung aja cobain ya karena di menu ini gak ada apa-apa lagi kita langsung aja play oke go to karuseri and buy bug jadi kita harus karuseri untuk beli bug katanya oke dan ini dia game ES Truck Simulator saya gak tau nih game ini udah ada youtuber yang mainin apa belum dan saya juga gak tau nih game tahun berapa tapi ya udah lah ya anggap saya telat lah ya saya baru tahu game ini jadi oke gak apa-apa kita akan coba mainin dan ini dia track kita Mitsubishi Cantor basisnya kita coba aja dulu dan disini dia gak ada bugnya jadi kita harus ke karuseri katanya tadi seperti instruksi oke ini gimana nah kita harus ke oh ini dia nih kok bisa uh lumayan juga ya kalau saya ada disini oke kita akan ke karuseri dan ini kalau kita lihat grafiknya sih enggak enggak ini banget ya grafiknya oke oke lah ini apa ini gak tau tuh apa ini apa ini oh oke oh ini aja lah ya enakan begini eh gini aja nih nah terus interiornya oh ini interiornya seperti ini interiornya coba spirometernya oh ini jalan dan ini untuk nyetirnya dia sederhana ya disini cuma ada gas sama rem gak ada transmisi guys disini ini untuk sendnya seperti ini di interior gak ada sendnya yang nyala ya bahkan gak ada suaranya juga jadi gak tau ini send lagi nyala apa enggak terus ini kemana kita bahwa kiri uh drugnya agak galak juga ya drugnya coba kita di interior wuuuh disitu sih 20 km per jam tapi rasanya kok kenceng banget tuh wuuuh ini ada avansa ini cerita kayak kita tuh di desaan gitu ya oke ini kita belok kemana ini belok ke kiri masih pun kayaknya gak terlalu berguna sih kita nge-sensi disini wuuuh atau mobil sport RT07 iya itu motor apa tuh kira-kira tuh eh gak tau tuh motor apa tadi ini untuk nyetirnya ini utama untuk putaran setirnya ini enak sih tuh cukup responsif paling gas sama remnya aja yang gak enak karena ini gak terbiasa aja gitu ini maju dan mundur tuh gak ada transmisinya gitu tuh kalau mundur ya tinggal mencet rem aja gitu maju juga sama gitu jadi agak gak terbiasa aja gitu ini bisa oh bisa kotor truknya oh oke juga tuh gak mencet minain transmisi padahal ngapain harus ada body repair body kit bug katanya oke ini ada avansa sama ada mobil apa itu gak tau lah apa ya oke ya kita ke body eh body kit bug dong disini ada dua ada bug fix sama ada bug dump dia pinginnya bug dump uh 7 juta kita punya duit 4.500.000 ya udah pake bug fix aja gak ada duit nah ya udah lah ya pake terpal gak apa-apa lah eh 4.500.000 beli yus oke terus kalo berikit ada apa aja ini ada Headlight Headlight 200.000 apa nih Headlightnya masih pada kunci sih ya jadi ya udahlah ya oke yang penting-penting aja tiba-tiba jalan sendiri loh agaknya oke sekarang kita kemana nih eh disini ada yang pengen deket ini ada wood ada kayu ya ini serius ini bisa ngakut kayu nih kalo bisa sih ya kenapa kita cobain ya ini kayaknya deket nih ada kayu nih ini adalah ya kita coba kayu lah ya nih aduh ini saya gak terbiasa banget itu tegas sama remnya tuh gak ada transmisinya gak ada giginya gitu gak ada yang harus kita oper gitu tinggal yang mundur mundur aja gitu bentar aduh wow jalanya sempit sekali aduh harus biasakan diri nih oke eh eh yuk oh muat nah terus ini gimana nih nutupinnya gimana ini gak nutup soalnya ini gak nutupnya ini apa nih oh apa ini coba apa ini oh menutup oh oke jadi ada ini ya ada tambahan lagi oke kita kemana eh apa nih kok gak mau jalan oh nabrak oke kita disuruh kemana katanya oke kita ke kanan ini putaran setirnya banyak banget kayak bus oke ini saya gak tau apakah mapnya cuma ada di daerah pedasaan begini atau ada map kotaknya tapi kalau kita lihat tadi disitu sih gak terlalu besar ya tapi gak tau juga nah kemana ah serius kesini jangan ngadi-ngadi ke jalan rusak ini waduh waduh gila iya loh wah jalannya ancur banget lagi waduh iya stag guys saya baju iya uh selamat ini aduh masa sih kita harus jalan-jalan begini sih oke iya suaranya tuh renyah sekali ya guys renyah banget suaranya oke iya eh terus wow ini juga putruk juga kuat banget ini iya iya hehehe jalannya ampun dah oke 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 oiii taruh rusak ada terkitan iya iya ngadi-ngadi jalannya ampun dah coba kita lihat dalam kabin wow aw 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 oke baru aja pertama iya langsung iya loh iya 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 kok kebalik iya oke ke sini iya dah coba kita lihat eh wah terkitan rusak oke terkitan bisa rusak pakai truknya ya jadi oke cukup bisa di-appreciate lah ini truk bisa rusak ya soalnya di berapa game itu gak bisa rusak bahkan FTS aja gak bisa rusak ya disini bisa tapi kayaknya kalau misalnya jalannya begini terus kita nombok deh ya kan bakal rugi bandar ini truk kita rusak terus jangan dong ya jangan semuanya jalannya begini please nanti kita coba satu lagi yang buah-buahan deh ini finishnya kita oh finishnya dalam situ jadi kita harus mundur posisinya aduh sumpah ada ini tempatnya tuh sempit banget gitu buat sebuah truk nah loh kan nyangkut lagi sekarang nyangkut pas pion lagi aduh oke nah mundur lagi mundur lagi ini udah pas apa belum sepertinya ada kamera gitunya ada kamera gitunya yailah 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 ya oke bener-bener kontrolnya gasnya tuh yang bener-bener canggung banget gas ya eh aduh oke udah barang udah turun dan tadi sempet kepotong iklan dulu oke jadi videonya jadi gak smooth ya karena ada iklan dulu tadi pas nginjek apa namanya tuh yang warna merah tadi oke sekarang kita ngapain kayaknya harusnya kita service truck dulu sih ya kasih aja pulang dari sini udah pasti hancur lebur truck kita ini gimana sih tutup pintu nah ya ampun tuh dah ini baru service ini gak mau gimana lagi ya yuk 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 dan setirnya pun juga ini ya cukup cukup detail juga tuh jadi kalau lewat jalan rusak pun juga setirnya itu dia gak apa ya dia juga ngelawan gitu kan biasanya gitu kan kalau misalnya kita lewat jalan rusak gitu mau yang tanah kek atau mau yang ya asfal berlobang gitu ini biasanya offroot pasti paham kalau kalian offroot atau lewat jalan rusak kan gitu setirnya tuh ngelawan gitu nah ini ini detailnya oke sih tuh setirnya ngelawan iya oke kita jangan pilih yang logging lagi kita cobain yang lain buah deh harus sebelum itu ini harus service dulu gak 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 bisa ini udah membayarnya cuma 100 ribu lagi tuh ya Allah 100 ribu service berapa nih nombok sih yakin nombok sih coba ini bisa di ngandain oh gak bisa ya jadi kita harus jalan sendiri sih jadi kemana sih saya lupa saya buta map saya buta map kemana sih ya pokoknya ke ujung sana lah ya yaudahlah ya kita ikutin aja tapi dari segi grafik enggak 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 jelek jelek banget sih oke malah kalau menurut saya cuman mungkin mapnya kecil aja tapi ya wajar juga sih ukuran game nya kecil jadi coba 106 MB kalau gak salah jadi ya bisa dimengerti lah tapi segini sih ini udah cukup oke grafiknya terutama aduh ini nih yang paling yang paling saya harus bener-bener saya akan diri adalah gas dan remnya dia enggak ada transmisi jadi gas ya gas aja remnya rem aja gitu enggak ada pemisah gitu enggak ada transmisi oke kita service dulu ya nah berapa nih service aduh 250 ribu bener-bener nombok ya nah betulah gitu enggak bener kan sekarang kita coba cari muatan apa sih saya mau cari muatan buah muatan buah ada di sini jadi kita harus ke sana ini enggak ada nih logging semua nih jadi kita harus jalan dulu oke saya nemu beberapa game simulator truck sih yang kayaknya nanti bakal saya coba mainin ya di waktu mendatang gitu oke ini udah mulai malam nih sepertinya malamnya begini ya kita coba nyalain lampu lampu jalan enggak oh oke ini lampu saya yang tidak berguna ya disini ya karena jalannya juga begini jadi tidak perlu pakai lampu saya ininya sih apa ya teksturnya tuh cukup HD loh teksturnya loh oke ini truck juga ngeri amat kenceng banget truck ya tuh oke ini ada persawahan ceritanya ini ada rumah kita oh itu oke rumah kita ya kita lihat dulu nih oh harus lewat rumah kita ternyata oke awas kejemur ke sawah oke nah tapi untuk renderingnya dia agak ini ya sama apa namanya optimalisasinya masih belum terlalu oke jadi tadi masih beberapa kali nge-lag nge-lag oke kita coba muatan buah sekarang oke ini kameranya yang enak gimana yang enak posisinya nah gini ini gak ada klakson nih tidak ada klakson ini oke buah sudah masuk iya kita tutup dulu tutup nah ini kemana kita ngangkutnya oke kalau ini sih kita gak perlu main tanah sepertinya ya oke tapi kita gak tau dibayar berapa ya ah teri harus lewat tanah lagi gak deh please jangan lewat tanah lagi deh tau gak arti kata nombok ini kayaknya disini bayarnya murah-murah gitu jangan lewat tanah lagi deh dong please tuh kayaknya itu lewat jalan yang mulus oh enggak kita gak lewat tanah sepertinya oke deket ya karena emang kayak cuman antar kampung dan kampungnya tuh gak jauh oh ini udah nyampe lagi kita oke seperti ini malamnya ya pedasanya juga gelap seperti tidak ada penghuni oke kemuatan sudah diturunkan dan kita dapet gaji berapa nih kayaknya gak dilihatin gaji berapa ya tapi kayaknya murah sih oke ini gitu sih ya oh ini ada jalan nih mau coba kita explore gak kita coba explore ya kita coba explore ini game bentuknya sampai mana siapa tau ada ada kota lain gitu ini kita tutup dulu dong youtube ya gimana sih ah gimana sih youtube nya nah ii bodo amat nah oke tadi kalau gak salah jalannya ini ya kalau gak salah itu tadi kalau kita lihat di map itu ada tuh ada jalan yang kemana gitu gak tau tuh kita coba ya ini kita coba explore ya penasaran kita jalan-jalan guys kita jalan-jalan karena disini juga tidak ada bensin nah ini ya jalannya ya gitu kan oh iya betul oke kita coba kesini siapa tau ada map tambahan gitu oh ini ada cabai disini uh ada jembatan oke kita coba lihat luas gak mapnya kayaknya ini game yang spesialnya itu oh udah cuma segitu doang eh enggak deh wah ini jalan-jalan mulus nih kayaknya kita ke kota deh sepertinya ya gak sih ya kita coba explore pokoknya kita lihat game ini mentoknya sampai mana wah mapnya juga berubah ini sistemnya kayak ini kayak bus ID jadi dia ada loading map tapi loading mapnya eh ini kita dimana nih eh aku dimana aku ini gak ada tandanya kayaknya kita disini deh eh kita kemana nih ke kiri dulu kali ya kita ke kiri dulu coba ke kiri oh ini jalan utama oh ternyata cukup luas juga ininya areanya hitungan luas ini meskipun ya kosong sih ininya ya gak ada traffic sama sekali tapi ya lumayan gitu ini sih enak sih buat kita nih mau ngeblong oke kita akan coba lihat sampai mana ujungnya ini ada logging lagi saya takut deh kalau logging gila tuh ada ini eh itu bisa dibersihin tadi ada logonya loh coba lihat oh iya ada car wash coba aja coba yuk berapa nih car wash idealnya sih kalau car wash tuh harganya di sekitar lima puluhan kalau misalnya cuci steam ya coba ini berapa nih coba 100 ribu aduh cuci harus 100 ribu mahal betul coba lihat uh cucinya sampai dinaikin tuh ini bisa sampai jalan lagi oke mahal banget pak cuci ini cuci mobil bahkan lu truk gitu terus habis ini dia ke tanah lagi kotor lagi dong ah bodo amat yaudahlah yuk mari kita lanjut dari interior suspensinya suspensinya oke sih suspensinya oke sih enak suspensinya oke ini ada ujung lab lagi oke ternyata mentoknya sampai situ dan terkita rusak eh gak tau sih rusak apa enggak yah kotor lagi oke berarti itu adalah batas tata surya gitu di gbd ya cuman bisa sampai ujung sini dan kita gak tau kayaknya udah sih paling cuman segitu doang logika saya ya cuman pedesaan tadi sama ya ini gitu jadi ya oke sih untuk game yang ukurannya juga gak besar ini sehingga saya tuh di 106 MB kalau gak salah ukurannya cukup kecil ya ini oke sih oke 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 sekarang kita akan coba ke ujung satunya lagi ada apa aja oke ini dia nih ujungnya nih kayaknya gak bisa deh coba iya berarti mapnya cuman segitu doang ya jadi map yang pedesaan tadi sama jalan ini oke lah kita coba job terakhir disini kalau gak salah tadi pas ini kita nemu cabai dia pengen coba muatan cabai atau muatan logging lagi tuh itu ada logging semuanya alias ada kayu mana sih kayu nah ini dia logging aja kali ya yang paling deket oke kemana nih mundur mundur eh bener-bener eh apa sih eh eh aduh kontrolnya bener-bener harus dibiasain banget terutama gak sama remnya kalau steernya sih udah bener-bener enak nih steernya oke bener-bener oke oke nah logging sudah naik terpal tutup pintu nah oke sekarang kita kemana pasti ke tanah lagi nih yakin modus dirusakin lagi apalagi ini harusnya bayarannya gede dong ini kan jauh coba nih tiba-tiba langsung berubah gitu jalannya yang tadi mulus jadi gak terlalu mulus gitu tuh tuh langsung ngelag ngelag lagi nih ya paling di optimalisasinya aja yang masih belum begitu bagus tuh jadi fpsnya dropnya cukup parah eh eh kelewat 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 tapi saya masih cukup kagum sama tekstur ya disini teksturnya bahkan universal truck simulator ya game yang cukup saya kagumin juga khususnya untuk map itu gak se-retail dia nih ya jalan tanah ya rusak lagi udah-udah ini aduh jualannya gini lagi iya tuh kan iya udah rusak depannya tuh bempernya udah rusak lagi buka tanahnya gak gak terlalu ini deh kayaknya doa saya gak terkabul deh kayaknya jalannya tetep jelek banget jalannya iya 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 nyangkut iya oke ini kayaknya saatnya untuk kita minta bantuan iya ngeluarin apa rescue aja gak bener malah ya dilampar ke rumah sih tapi gak gitu juga kayaknya kita harus balik lagi deh yaudah yuk kita balik lagi dan cukup banyak iklan ya yang tiba-tiba muncul dan iklannya gak bisa di skip lagi iklannya gak bener lumayan tadi rescue aja kita harus nonton iklan semenit gitu itu lumayan lama dan kalau misalnya kita mau job itu buat naikin barangnya iklan terus juga nurunin barangnya iklan gitu dan iklannya lama-lama semua itu juga mungkin jadi apa ya mungkin di apa ya jadi concern juga karena kalau terlalu banyak iklan nyangkut lagi ya nyangkut lagi ya mana gak bisa rescue lagi harus nunggu tuh ada waktunya aduh ya kayaknya ya ya yaudah kita tunggu aja ya yaudah tunggu dulu deh berlama-lama kemudian oke setelah menunggu menunggu iklan dan juga tadi itu ada sekitar berapa tuh 100 detik jadi kita gak bisa rescue sama itu jadi saya sampai mana tadi iklan ya oh ya seputar iklan juga tadi iklannya terlalu banyak ya dan juga durasinya terlalu lama ya itu jadi seperti tadi lah gitu tadi minimal paling pendek itu 30 detik misalnya itu 1 menit gitu dan itu ada di pas kita naikin barang terus bahkan masuk ke main menu iklan terus juga apalagi tadi yang iklannya nurunin barang juga iklan dan yang nurunin barang itu iklannya lama sama rescue gitu mana rescue ada waktunya dulu lagi nah itu mungkin bisa sedikit dikurangin gitu ya soalnya itu yang bikin apa ya yang bikin agak sebel juga gitu kalau iklannya kebanyakan aduh ah aduh jalannya gitu sih ini juga jalannya gak gak manuk akal jalannya tuh ini jalannya gak manuk akal ini aduh aduh mana mana frame drop lagi aduh aduh iya 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 ini sih kalau ini sih kalau kalian main game ini fix jangan ambil logging dah tuh udah aduh lag banget lagi kemana lagi salah jalan ah ya jangan sampai saya harus panggil rescue lagi saya males nunggu iklannya gimana sih ini oh ini ini kayaknya tempat yang sama kayak tadi deh jauh aku aduh 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 oke nah nah disini kita harus iklan lagi jadi oke iya nah oke dah sepertinya segitu dulu aja ya ntar dulu ini saya mau parkirin dulu biar enak posisinya ini gila sih ini ada job lagi sih tapi udahlah ini durasinya udah cukup panjang juga nah kita parkirin dulu biar closingnya enak oke sambil tutup dulu tutup nah oke nah oke ya segitu dulu aja untuk gameplay dari es truck simulator ini game gratis ada di android saya gak tau kalau di apple ada apa enggak silahkan coba sendiri namanya es truck simulator game buatan indonesia tadi kalau kita lihat end creditsnya ya dan game ini dari segi grafis seperti yang saya bilang ini grafisnya not bad cuman optimalisasinya tadi masih masih kurang karena cukup banyak lagnya dan juga iklannya ini juga faktor juga sih iklannya agak sedikit annoying bukan sedikit sih cukup annoying malah dan juga uangnya kayaknya dikit banget deh kayaknya kita merugi gitu di resistnya kayaknya gak bisa kaya-kayak deh kayaknya soalnya trucknya rusak service juga mahal gitu jadi ya oke lah ya silahkan kalian coba sendiri kalau misalnya pengen coba main game ini tapi overall yang tadi bilang kalau dari grafik oke drivingnya oke cuman gas remnya aja yang ya mungkin gak terbiasa karena gak ada transmisi disini dan disini gak ada speedometer juga ya speedometer digital gitu yang ada di layar jadi kita cuma bisa lihat di kabin aja tapi ya dah kayaknya segitu dulu aja untuk gameplay kali ini sekali lagi kalau kalian pengen coba game es truck simulator ini silahkan download aja di google playstore gratis ya dan ukurnya juga kecil cuma 106 MB kalau gak salah oke segitu dulu aja untuk video kali ini apabila kalian menyukai videonya saya kaki klik apabila kalian tidak menyukai videonya klik 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 masalah yang seserap selesai di gameplay gameplay selanjutnya klik klik klikapper klik klik Terima kasih.